Pentingnya sertifikasi profesi pustakawan Kaltim. Melansir data yang dihimpun oleh Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca atau BP3KM DPK Kaltim, tercatat 186 pustakawan di Kaltim hingga tahun 2023. Lima dari jumlah tersebut telah tersertifikasi oleh Perpusnas RI. Kepala BP3KM, Taufik, mengharapkan jumlah pustakawan yang tersertifikasi semakin banyak dari tahun-tahun sebelumnya karena sertifikasi turut membantu pustakawan dalam meningkatkan angka kredit dan membantu meningkatkan keterampilan profesi di tengah pasar tenaga kerja. Tak hanya untuk pustakawan, manfaat sertifikasi profesi tersebut diungkapkan Taufik turut berdampak untuk perpustakaan. Sertifikasi pustakawan membantu pengelolaan perpustakaan dengan produktivitas yang lebih baik dan masyarakat dapat dilayani dengan pustakawan yang kompeten. Landasan sertifikasi pustakawan tertuang dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yakni kewajiban dalam mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan. Terima kasih telah menonton!